Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat sehat semua Apa kabar hari ini? Selamat bergabung di RSTM Kencana live in Instagram Kali ini bersama saya, Faresa Hilmi Dalam 45 menit, ke depan kita akan membahas tema Slug-Blug, niri tulang jempol kaki akibat bunian Kita akan kedatangan narasumber yang kompeten Di bidangnya, beliau adalah Dr. Isat Usman SPOT Beliau adalah tim dokter ortopedi dan traumatologi Di RS UPN, Dr. Cipta Mahon Kusumo Sebelum kita mulai, saya akan beritahukan bahwa Di RSTM ini, sobat saya tahu bahwa bisa lo sekarang konsultasi Dengan dokter kesayangan sobat sehat Dari rumah aja melalui layanan telekonsultasi kita Jadi sobat sehat tetap di rumah aja Konsultasikan dengan dokter, kesayangan dengan video call Dan obat juga diantarkan ke rumah Mudah, aman, dan nyaman Gimana caranya? Bisa menghubungi WA Center RSTM Kencana di 0821-125-77929 Atau call center 1500-135 Nah, buat sobat sehat Yang mau merisakan diri untuk screening COVID-19 Itu juga bisa lo di RSM Kencana Jadi untuk informasi lebih lanjut Dapat dihubungi melalui WA Center Dan call center yang diberikan nomor tadi Ya, baik Sepertinya sudah tersambung Dengan dokter Iset Selamat siang Iya, selamat siang dokter Apa kabar dok? Iya Sehat, Alhamdulillah Baik dok Terima kasih dok sudah bergabung bersama kami dok Hari ini kita akan membahas dok Mengenai bunian dok Nah, dari dokter sendiri Kira-kira bagaimana dok Tentang bunian Karena kan di masyarakat banyak nih Bilang bahwa Oh iya kaki saya di jempol saya kok Ada yang ngonjol Atau ada yang sakit Apakah itu osteoartritis kah Atau apakah itu Rematiotartritis Otorematik kan banyaknya dok Nah, jadi Dokter kan Kebetulan adalah pakar di bidang tersebut dok Bagaimana sih dok Sebenarnya tentang Bunian ini dok Dan biasanya Apakah ini berbahaya Atau bagaimana ya dok ya Baik Terima kasih dok Hilmi Buat pertanyaannya Pertanyaan yang cukup bagus Mulai dengan Kosa kata banian Jadi banian itu merupakan suatu Kalau misalnya buat orang awam luas Buat sobat sehat Adalah suatu kelainan bentuk Kita ngomongnya deformitas Biasanya keluhan pasien itu Atau keluhan yang menderita itu Bisa daripada keluhan bentuk Kemudian merasa nyeri Yang ketiga juga mulai timbul luka Jadi biasanya terjadi pada Jari jempol kaki Dimana jempol kakinya Itu biasanya yang tadi Bentuknya yang dia lurus Menjadi belok ke dalam Nah, belok ke dalamnya itu Dia mendekati ke jari yang kedua Nah, biasanya karena dia mendekati jari kedua Efek sampingnya adalah Bentuk jempol yang sisi dalamnya Menjadi mencembung Menjadi mencembung Dan mendorong ke sisi luar Sehingga akibatnya Biasanya Pasien mengeluh Dimana bentuk kakinya Rasanya Rasanya kemudian menjadi bengkok Kemudian terkadang Bahkan jempol kakinya Bisa sampai masuk Di bawah jari kedua Sehingga jari keduanya itu Juga menjadi menepuk Seperti itu Dan biasanya memang jumlah Angka kejadiannya Banyak pada perempuan Dimana yang kadang laki-laki Kemudian juga Biasanya berhubungan dengan masalah Kalau perempuan Penggunaan daripada stiletto Penggunaan daripada Sepatu yang khusus ke depan Dengan rumah-rumah Jadi biasanya Kalau sudah dengan kelainan banian Atau kita sebut sebagai Halus falagus Biasanya banyak orang Yang memang tidak nyaman Dengan menggunakan sepatu Kemudian karena Akibat penggunaan sepatu Efek sampingnya Rasa timbul niri Dimana akibat Saraf yang ada Di sisi dalam Menjadi mencembung Kemudian terekspos Dan terisitasi Oleh penggunaan sepatu Dan juga Lama-kelamaan Bisa timbul buka Jadi biasanya Tiga keluhan Yang paling sering Timbul apabila Ada banian Satu Rasa terlihat jelas Perubahan bentuk Kedua nyeri yang hebat Di sisi dalam Daripada jempol kaki Dan juga Daripada timbulnya luka Itu sendiri Seperti itu Baik dok Dok kita sebelumnya Kita sapa lagi dok ya Ini Ada beberapa orang Yang sudah mulai Bergabung Dengan live kita ini dok Jadi kita tadi Sudah awal Sudah Bagi yang bergabung nih Sobat Sehat Kita awal-awal Sudah membahas nih Tentang apa sih Yang dinamakan Dengan banian tersebut Dan tadi dokter Isan juga sudah Menyampaikan Mengenai Keluhan-keluan Yang sering terjadi Pada banian Baik dok Lanjutnya Kalau untuk Kira-kira Bagaimana dok Kalau misalkan Dari banian ini Ada nih yang nanya Dok Kalau misalkan Sudah didiagnosis Banian Dan juga sering sakit Itu perlu gak sih Dioperasi Ada dari Sobat Sehat Yang nanya dok Baik Terima kasih pertanyaannya Dari Sobat Sehat Yang menanyakan hal tersebut Artinya Banian itu Suatu kondisi Yang memang Pada kenyataan orang Banyak bertanya Apakah harus operasi Atau tidak Selalu ada jalannya Itu tetap Dalam tata laksana Sifatnya Konservatif Atau yang kedua Dengan operatif Konservatif Bisa kita kerjakan Apabila memang Derajat kemiringannya Belum Terlihat parah Atau juga Memang belum ada Keluhan Luka yang cukup Mendasar Ataupun juga Masih tidak ada Keluhan daripada Penggunaan sepatu yang Sulit Namun apabila Secara bentuk Sudah nyata Dan juga Nyeri yang memang Konstant timbul-menur Timbul-menur Memang Salah satu opsinya Bisa kita kerjakan Dengan tindakan operatif Namun harus kita pahami Tindakan non-operatif Yang bisa kita kerjakan Adalah salah satu Dengan menggunakan stretching Kemudian juga Salah satunya Dengan tindakan Menggunakan spacer Di antara jelas Jari satu ke dua Hingga bisa mencoba Meluruskan Namun memang Berbagai Konteks ini Juga punya Keterbatasan Karena apabila terjadi Pada satu Orang yang sudah cukup tua Dan juga berjalan Sudah lebih daripada Lima hingga Sebuah tahun Memang penggunaan Spacer Ataupun stretching Akan tidak berjalan Secara optimal Dibandingkan tindakan Radikal Seperti operasi Baik dok Wah Sungguh luar biasa ya Jawaban dari dokter Isan Kita lanjutkan Sobat Sehat Biasanya gini dok Dari masyarakat Suka bingung nih Kalau misalkan Oh iya ada tonjolan Atau seperti keluhan Yang dokter sampaikan tadi Langkah selanjutnya Bagaimana nih dok Misalkan Oh iya Saya mesti kemana ya Saya mesti apa ya Atau saya mesti periksa gimana Atau saya mesti periksa darah Karena kan Kayak tadi saya awal Sampaikan Bahwa Banyak yang Masyarakat tuh Mengira Apakah saya ini rematik Atau yang lain Jadi Banyak kan suka Ketakutan dok Suka yang langsung Oh iya ada nih Saya periksa darah Full lengkap Dari A sampai Z Ujung-ujungnya Malah jadi mahal Malah jadi gak tepat Kita pengen denger Langsung dari Sumbernya Langsung dari Pakarnya Sebenarnya Gimana langkah selanjutnya Dok Kalau misalkan Oh udah Gambaran Karan tadi Dok Tersampaikan Iya Artinya Penderita Bahaya itu Variasi dan range Usianya sangat luas Ya Dari yang ketika Saya temukan Paling mudah Di usia Daripada Sekitar 13 tahun 15 tahun 20 tahun Hingga usia-usia Mid range Antara usia 30 40 Hingga di usia 70 tahun Pasti Penekatannya Sangat berbeda Dari segi hal Usia Anak-anak Kemudian usia Dewasa muda Hingga orang tua Karena kalau misalnya Biasanya sejak Anak-anak Kita harus lihat Apakah memang Dia berangkat sendiri Timbul tersebut Apakah juga punya pengaruh Daripada penggunaan Sepatu yang salah Atau mungkin juga Akibat Daripada Faktor turunan Dan kemudian Kalau dari segi hal Usia muda Apakah memang Itu akibat Penggunaan Sepatunya Yang memang Dari awal Artinya Behaviornya Yang juga Salah Atau bahkan Kalau misalnya Pada usia tua Seringkali Keterlibatan Daripada hal-hal Yang disebutkan Kayak misalnya Tadi remati Ataupun juga Memang sifat Daripada Osteoartritis Jadi Yang paling penting Kalau misalnya Ditemukan Jemuk gambaran Gambaran Seperti itu Satu Kita harus segera Melakukan tindakan Pemeriksaan X-ray Daripada Foto kaki Minimal Kita bisa Mengevaluasi Apabila Dari foto tersebut Yang kita lihat Ada namanya Halus Valgus Angle Dan juga Intermetatastal Angle Nah kedua Ini Kalau kita dapatkan Bisa nanti Keluarannya Apakah memang Ini sifatnya Yang ringan Sedang Atau berat Nah dari Ringan sedang Atau berat Ini bisa kita tentukan Apakah memang Konteks Tindakan konservatif Tindakan operatif Atau memang Ada juga Keterlibatan Hal-hal lain Yang seperti Dr. Henry bilang Bisa nalain Rheumatik Ya memang Rheumatiknya juga Harus diobatin Atau bilang Namanya juga Paling sering Terkadang juga Misleading Dengan konteks Dimana dia punya Asamurat Seperti itu Makanya yang paling penting Kita screening dulu Di foto ronsennya Kalau sudah cukup Oke Baru nanti kita bisa Lihat underlying disease Yang lain Dengan konteks Yang terdokter Yang terdokter Seperti itu Baik dok Ini ada dari Medical Health Life Ada yang mau nanya Dok Tadi masih Bingung nih Dari Sobat Sehat Menanyakan Sebenarnya Bedanya X-ray Sama foto kaki Itu bagaimana Baik Kalau buat kita Yang saya sebut Foto kaki Karena saya tidak Hanya melihat Dari konteks Foto ronsen Namun juga Klinis Jadi yang penting Jadi yang penting Buat kita adalah Satu Saya butuh Lihat klinis Bentuk kakinya Seperti apa Jadi yang disebut Sebagai bentuk Foto kaki Adalah ya Benar-benar Foto kakinya Dilihat dari atas Dan dilihat dari samping Kita namanya Foto kaki Kalau X-ray Adalah penggunaan Pencitraan Daripada radiologis Untuk melihat langsung Bentuk tulang Dari kaki tersebut Jadi Kalau ditanya X-ray Dan foto kaki Ya X-ray Berhubungan dengan Radiologis Untuk melihat tulang Sedangkan foto kaki Benar-benar klinis Tulang Klinis bentuk kakinya Seperti itu Jadi biar pas ya dok ya Tampilan saat itu Dan juga dengan Ronsen Dari situ baru Kita bisa tahu Oh diaktosisi Karena mana nih Supaya bisa Sampai ke tata laksana Dan Ini yang berhubungan Dengan tata laksana Atau pengobatan dok Ada dari Doli Pasaribu nih dok Ada yang nanya tadi Pengen penjelasan Lebih lanjut Tentang operasinya Tadi dok Sebenarnya itu Akan diapain nih Tulang dari Jarinya Apakah akan dipakaiin pen Atau bagaimana dok Jadi pengen Berhasil lebih lanjut Memang tindakan operatif Pada kondisi Bandian Itu cukup banyak Variasinya Artinya Intinya Semakin Dia rumit Dan kompleks Tindakan tidak cukup Dengan tindakan Pembedahan Yang hanya Mengkoreksi tulang Namun juga Kita harus koreksi Daripada jaringan Lunaknya Yaitu otot Yang menarik Ataupun juga Bagian dari kapsul Sendi tulang Sendi Apa kakinya Yang memang sudah Menebal Nah kalau ditanya Menggunakan pen Variasinya Mulai daripada Menggunakan Daripada Apa namanya Skrup Atau sampai Menggunakan mini pen Yang ukurannya kecil Namun Kekuatan yang cukup Baik Atau yang lain Hingga langsung Kalau misalnya Dalam kondisi-kondisi Yang advance Langsung kita Takukan Sendinya Karena terkadang Walaupun Sudah dikerjakan Secara baik Yang namanya Banyin ini Memiliki Rekaransi rate Yang cukup Bervariasi Antara Nilai Hingga 4% Nah inilah yang Mesti kita jelaskan Kepada Setiap sobat sehat Apabila memang Pilihan operasinya Pasti didasarkan Dari tiap Variasinya Apakah ringan Sedang Atau berat Artinya Kalau semakin berat Tingkat yang kita Kunci itu Ataupun kita Pasang pen Itu makin ke atas Ketelibatan Daripada Pulang kakinya Seperti itu Dan biasanya Kalau misalnya Misalnya ternyata Pasiennya di operasi Itu nanti Akan rutin Kan tadi Dokter bilang Ada Tingkat kekambuhannya Tinggi nih Pada kasus Benian Nah biasanya Kalau setelah operasi Berapa lama Kita kontrol Ke Yang Ke ortopedinya Sampai bahwa Oh yaudah nih Udah Udah bagus Posisinya Oh ya Artinya Seharusnya Pada saat koreksi Dijumpai Interoperatif pun Sudah bisa kita nilai Ini Hasilnya sudah cukup baik Atau tidak Cuman kan artinya Bisa memberikan Kepengertian kepada pasien Bahwasannya ini Kita memotong tulang Artinya Kalau memotong tulang Dalam tanah kutip Kita juga membuat Tulang tersebut Atah Kemudian kita pasang Skrup atau pen Menjadi menyatu kembali Sehingga Harapan yang paling penting Adalah pengertian Dari setiap sobat sehat Setelah pasien Operasinya Harus ada Suatu kepatuhan Untuk bisa Tidak menapak Pada kaki yang Kita operasi Itu kan butuh waktu Variasinya Kalau misalnya Konteksnya Anak muda Di usia 20 tahun Pasti jelas berbeda Dengan saat Di operasi pada Di usia 50 Atau usia 70 tahun Karena saya juga pernah Operasi pasien Hingga usia 75 tahun Pun juga ada Seperti itu Karena memang Habit orang Indonesia Kan berbeda Dengan orang yang Tinggal di 4 musim Ya kalau di 4 musim Memang mereka Mau gak mau Mereka musim dingin Mereka harus pakai sepatu Cuma kalau tinggalin Karya kita Kayak teropis Mereka pikir Setelah mereka Masih bisa pakai sendal Tidak akan ada Banyak hambatan Namun jika Memang membutuhkan Pakai sepatu resmi Atau sepatu kantor Baru disitu Timbul masalahnya Jadi memang harus Dari Memang sifatnya Bunyan ini Sangat luas Dan juga bervariasi Setiap orangnya Jadi memang harus Konsultasi Konsultasi terus Setelah operasi pun Juga harus tetap Di kontrol Untuk Lihat dari Longstermnya Baik dok Untuk Ini ada juga Pertanyaannya dok Bagus pertanyaannya dok Dari Dari Sobat Sehat Non Aican Dia bertanya Bahwa Pencegahannya Bagaimana Supaya tidak Terjadinya Bandin ini dok Apakah ada Untuk pencegahan Yang bisa dilakukan Masyarakat Kalau pencegahan Terkadang Kabar kurang Mengenakannya Orang itu Tidak akan sadar Sampai memang Ketika bentuk Benjolannya Atau tonjolannya Sudah ditampak nyata Kalau hanya Sekedar dia Tidak melihat Perubahan Namun Hanya merasa nyeri Nah kalau nyeri Di sisi dalam Daripada Jempol kakinya Nah itu Kita memang harus curiga Seperti itu Dan Angka kejadian Dari Bani Itu cukup tinggi Pada Sobat Sehat Yang memiliki Bentuk kaki Yang rata Jadi kalau misalnya Angka Kita sebut sebagai Flatfoot Jadi kalau misalnya Sobat Sehat Ya pada flatfoot itu Angka Bani Itu Nilainya lebih tinggi Sekitar 70% 60 hingga 70% Dibandingkan Orang yang Dengan kaki-kaki Variasing line Seperti misalnya Kaki Kapovarus Ataupun juga Kaki normal Jadi Kalau kamu punya Kaki flatfoot Nah harus Sudah mulai Was-was tuh Kira-kira Saya punya Enggak ya Kan seperti itu Atau Orang tuanya Juga memiliki Atau saudaranya Keluhan yang sama Nah itu Kita harus waspada Seperti Sungguh ini ya Sungguh bener-bener Mencerahkan kita Bahwa Memang Baniin ini Memang Penyakit yang Bisa dibilang Silent Tapi bisa kita Deteksi dengan Tadi yang Dokter Isan bilang Bahwa Kalau memang Kakinya flatfoot Itu udah mulai Curiga nih Bisa ke arah Baniin Jadi Mulai dipantau aja Kalau misalnya Memang ada flatfoot tadi Baik dok Selanjutnya nih dok Ada dari Sobat Sehat juga nih dok Dari Dari akun Koko Alay 12 Dia mau nanya nih dok Dibilang bahwa Ibu jari Pasien ini Nyeri di Jempol kanan Yang menjalar Sampai lengan atas Dan Kalau angkat barang Langsung nyeri Sampai lengan atas Nah ini Kira-kira berbahaya Kalau misalnya Yang disampaikan Dari Sobat Sehat ini dok Iya Artinya kita kembali lagi Dalam topik kita sekarang Kita bahas Masalah Baniin Kalau Baniin Harusnya nyerinya khas ya Artinya nyerinya memang Konteks daripada Sisi Jempol bagian dalam Dimana memang Ketika Efek daripada Over stretching Daripada sarafnya Satu Kedua akibat Akibat daripada Irritasi penggunaan Sepatu yang salah Nah Namun Sisi yang lain Juga bisa diakibatkan Daripada Jempol itu Menanggung beban Kurang lebih 60 hingga 7% Daripada Berat badan kita Yang didisipusikan Daripada Paha Kemudian turun ke lutut Hingga Belun ke engkel Hingga Hingga ke kaki Sehingga Apabila Jempol kita Menjadi bentuknya Salah Barang tentu Pasti Distribusi tekanannya Akan menjadi Tidak merata Nah Akibat hal tersebut Mau gak mau Jempol tersebut Akan mendistribusikan Tekanannya Ke sisi jari Dua Tiga Dan empat Sehingga Jangan kaget Kalau orang Dengan keluhan Kaki Banian Juga akan memiliki Keluhan nyari Bukan hanya di jempol Tapi bisa menjalar Hingga ke jari Dua Tiga Dan empat Seperti itu Nah itu yang seringkali Orang bilang Dok dok Yang nyari Di dua Tiga Empat Kenapa dokter Utak atik Yang di sisi Jempolnya Karena memang Kita lihat Bentuk jempolnya Yang sudah bengkok Nah sehingga Akibatnya Energi yang mestinya Tidak tersalurkan Ke jari dua Tiga Dan empat Itu tersalurkan Seperti itu Baik dok Jadi kita Yang dibilang Banian ini Bukan bisa cuma Dari satu Masalah di jari Tapi juga Di jari Jari yang Kesebelahnya Juga biasanya Ada keluhan Bahkan Keluhannya Lebih khas Pada jari-jari tersebut Tapi sebenarnya Masalahnya pada Ibu jari Seperti itu Ini ada juga Ada dua pertanyaan Yang berhubungannya dok Dari akun Sobat Sehat Lulu Karta Dan akun Sobat Sehat Lita Ayun India Disini dibilang Pada Banian tersebut Misalkan Tidak menyembuhkan nyeri Apakah Banian ini Bisa sembuh sendiri Atau Tetap perlu dilakukan Operasi dok Bagaimana dok Baik Yang tadi saya bilang Keluarannya akan ada Tiga Bentuk Nyeri Dan juga luka Kalau pasien yang Tidak nyeri Berarti Atas dasar Memang konteks Nyerinya Tidak ada indikasi Untuk operasi Namun Buat orang tertentu Ada yang memang Mengeluh karena Masalah kosmetiknya Seperti itu Dimana misalnya Saya juga Punya beberapa Apa namanya Pasien yang datang Karena keluhannya Tidak ada nyeri Cuman memang Dia merasa Tidak nyaman Melihat bentuk kakinya Seperti itu Sehingga Diputuskan Untuk tindakan operasi Yang diambil Jadi kalau ditanya Kalau tidak nyeri Memang Tidak ada indikasi Mutlak Seperti itu Kalau misalnya Juga tidak ada Luka Juga tidak ada Indikasi mutlak Namun Ada beberapa orang Yang tetap Mendasarkan Dok Dengan bentuk Yang seperti ini Buat saya Tidak nyaman Dan terlihat nyata Sehingga mau gak mau Tolong dong Dok Juga dikoreksi Seperti itu Juga ada Baik dok Jadi kita dapat Poin pentingnya Dari dokter Risan bahwa Ketika kita mau Operasi Pasien Banyan Harus lihat Dari tiga hal Yaitu Apakah bentuknya Nyeri Dan luka Kalau misalnya Memang udah ada semua Maka itu Kita Istilah indikasi itu Atau istilah awalnya Biasa Oh ya ini oke Untuk operasi Tapi kalau misalkan Ada juga beberapa Dari preference Dari pasien sendiri Kayak pasien Bilang oh ini Gak bagus Atau dari estetikanya Itu pun juga bisa Kita lakukan operasi Seperti yang Dari dokter Risan Sampaikan Dilanjutkan Ada pertanyaan Selanjutnya Dari sobat sehat Dari Almerhutapaya Disebut Dia bertanya Bahwa Kalau tadi kan Kita bahas Bahwa Banyan ini Untuk tingkat Kekambuhannya Tinggi Nah disini Dia menanyakan Apakah Bagaimana Tingkat kesuksesan Operasi Pada Tata laksana Dari Atau pengobatan Dari Banyan tersebut Oke Kita kalau berangkat Dari tingkat kesuksesan Selalu gak lepas Dari pada Tiga stakeholder Yaitu operatornya Adalah dokter Kemudian compliance Adalah Daripada tingkat Pasiennya Yang ketiga Daripada Alat yang ada Pasti kalau misalnya Daripada alat yang ada Kita pakai Alat yang paling bagus Supaya Kita harapkan Alat yang satu Dia harus yang kuat Low contour Dan juga Tidak menimbulkan Reaksi alergi Terhadap kaki Nah dalam konteks Segi hal yang lain Adalah stakeholder Si penderita Dimana satu Pasti yang saya bilang tadi Kalau memang harapannya Dia pada usia 70 tahun 60 tahun Pasti beda Kita ngomongin Dengan konteks Usia masih muda Karena Daya sambung tulangnya Pasti gimana pun Yang tua Akan jauh lebih turun Dibandingkan dengan Yang konteks Orang muda Itu satu Kemudian Compliance-nya Kalau misalnya Habis operasi Pasiennya masih Tidak tetap Sobat sehatnya Pasti operasi Masih gak mau Nahan untuk Tidak menapak Kemudian juga Konteksnya Masih sibuk Segala macam Nah seringkali Bisa fail Karena akibat Lalu dirinya Penderita tersebut Kembali beraktivitas Sebelum Biasanya Kita kasih waktu Sekitar mungkin Satu bulan lah Dimana dia bisa Mulai menapak Namun Kita juga punya Beberapa Tipe sepatu Yang bisa kita gunakan Untuk Sebagai Mengurangi tekanan Pada saat peralihan Pasca tindakan operasinya Jadi kalau misalnya Habis di operasi Kemudian nanti Dipasang sepatu tersebut Jadi pasien Masih bisa Tetap jalan Seperti Sampai tunggu Kutulangnya nyambung Jadi kalau ditanya Tingkat kesuksesan Pasti berbeda-beda Namun yang Jangan lupa Kata kuncinya adalah Recurrency rate Tingkat kekambuhan Tetap akan ada Kita gak boleh bohong Sama pasien Sobat sehat Hal ini akan terus ada Namun Jika memang ditanya Kepastian apa yang bisa dibuat Supaya dia tidak balik lagi Itu juga ada Namanya tindakan Kita sebut sebagai Fusi Jadi kita gabungkan Antara sendi Tulang di falang distal Dengan di metatarsal Kita kunci Namun Hal tersebut Menyebabkan Sobat sehat Tidak bisa Menggerakkan jempolnya Karena kita kunci sendinya Nah dimana Ujung-ujungnya nanti Misalnya kayak Muslim Dia gak bisa sholat Karena dia gak bisa duduk Jangan terhadap sujud Karena biasanya Di sendi jempolnya Kita kunci Ya Atau misalnya Buat yang lain Biasanya umatnya Kalau berdoa Dia harus Dia Apa namanya Berjinjir Sambil duduk Itu juga kadang-kadang Gak nyaman Hal seperti itu Namun Biasanya Angka kekambuhannya Dibandingkan Dengan tindakan Semata-mata Tetap Memperbolehkan Senia Menggerakannya Kita mengkoreksi tulangnya Pasti menjauh lebih Randah Dibandingkan Dengan hanya Kita Mengkoreksi Bentuk tulangnya Saja Seperti itu Baik dokter Jadi poin pentingnya adalah Dari dokter Isan Atau dari dokter Ortopedi lainnya Bahwa ketika kita operasi Bukan semata-mata Langsung Berhasil Dibutuhkan kerjasama Dari Pasien Keluarga pasien Untuk Menjalani Rehabilitasi Setelahnya Karena dengan Kombinasi Rehabilitasi Yang dilakukan oleh pasien Kemudian pasien menjalankan Apa yang disampaikan oleh Dokter ortopedinya Itu akan menjadi Suatu Kombinasi yang Sangat pas Untuk Tingkat kesesan tersebut Karena memang Sangat bervariasi Dari segi umur Segi Berat badan Semuanya pun Itu bervariasi Untuk kesembuhannya Dan Tadi juga ada Poin Gimana dok Dan terkadang juga Kita Biasa Mencoba Mengkoreksi Kalau misalnya Kita lihat Bentuk kakinya Tidak hanya Keterlibatan Bentuk tulang Dan juga Bentuk daripada Cimpul kakinya Terkadang juga Saya memberikan Teknik operasinya Sekalian dengan Mengkoreksi Daripada jari 2, 3, ada 4 Atau bahkan tulang tumitnya Sehingga diharapkan Pada saatnya pasca operasinya Posisi berdiri pasien Dan berjalan Menjadi lebih efektif Dan optimal Dan harapannya Akan lebih Bersifat Komprehensif Untuk menghilangkan Semua potensi nyeri Yang ada di bentuk Kaki pasien Seperti itu Baik Ya Kita udah Lumayan panjang nih Kita membicarakan Tentang kebanian Saya ucapkan Selamat datang Kepada yang baru Bergabung Sobat sehat Sobat sehat Sekalian Yang baru bergabung Bahwa kita sudah Selama 25 menit ini Sudah membahas Sebagian besar Mengenai bandian Dan tidak masalah Kepada Sobat sehat Yang baru bergabung Karena Video ini nanti Akan di save Dan akan kita Post di feednya Dari RS Jam Kenyana Jadi bisa Dilihat-lihat lagi Dari yang Sebelum-sebelumnya Yang sudah disampaikan Oleh pakarnya Yaitu Dr. Isan Usman Dan kalau misalnya Sobat sehat Ada yang ingin bertanya Atau ada yang ingin Menyampaikan pertanyaan Silahkan Boleh Langsung disampaikan Di kolom komentar Nanti akan saya Sampaikan langsung Ke Dr. Isan Baik Sambil melanjutkan Ini dok Ada pertanyaan Sebenarnya ini Pertanyaan orang awam Pertanyaan dari Mitos atau fakta Dimana Dari masyarakat Ada yang berpikiran Oh iya Jempol saya Bengkok Apakah ini Suatu Ibaratnya Kalau orang Kalau orang Bilang bahwa Ini kaki saya Dijailin orang Apa dikerjain orang ya Atau apakah ini Suatu mistis Atau gimana Itu gimana dok Soalnya banyak dok yang berpikiran Wah jerisnya bengkok Jangan-jangan ada Ada hantu Atau apa yang belok ini dok Gitu Itu Memang Agak Agak Lucu Tapi Masyarakat suka Salah persepsi Tentang hal itu Jadi Mesti harus Diluruskan nih Oleh Pakarnya Bagaimana dok Iya sih Namun kebetulan Semua Atau bahkan semua Pasien Ataupun sobat sehat Yang pernah bertemu saya Dalam konteks hal ini Alhamdulillahnya Belum pernah ada ya Dr. Hilmi Yang berpikiran Dalam konteks Kehubungan Dengan hal mitos Seperti itu Namun beberapa Kalau misalnya Dinyatakan Apakah ada hubungan Antara Dijadikan atau tidak Ya Sama sekali tidak Karena ini memang Benar-benar Adalah suatu kondisi Yang didasari Oleh bentuk Anatomi kaki Yang memang Secara naturalnya Seperti itu Dimana Kalau kita lihat Di bentuk jempol kaki itu Yang sisi dalamnya Hampir gak ada ototnya Sedangkan Di sisi bagian sampingnya Itu punya otot yang cukup banyak Sehingga Tarikan otot Yang sisi luar Menjadi lebih dominan Dibandingkan dengan Sisi yang dalam Sehingga terkadang Timbulnya Angka Banyin Itu cukup tinggi Dimana otot yang dalam Gak kuat menopang Ketika dibandingkan Dengan tarikan otot Yang dari sisi luar Nah jadi Kalau ditanya Apakah banyin atau tidak Saya bedakan tadi Variasinya ini Bisa berkena Dari anak yang memang Usia Sekitar 13 tahun Bahkan Menjadi sangat Membuat stres Buat si anak Kebayang gak Anak masih sekolah SMP Ataupun SMA Datang dengan Keluhan bentuk Jari-jari kaki Yang sudah-sudah Bengkok Dan kebayang Apabila memang Penjalanan penyakit Penjalanan kondisi ini Menjadi lebih memanjang Jangan-jangan Kalau di usia Antara 15 hingga 16 tahun Sudah timbul Bagaimana dengan kondisi Pada saat usia 25 tahun Jadi bentuk kakinya Jadi bentuk kakinya pasti akan Makin bengkok Dan sayangnya Apabila dikenakan Pada kondisi usia Yang makin muda Biasanya Angka Hasil optimal Dengan di terapi Tanpa menggunakan operasi Menjadi lebih kecil Jadi memang Mau gak mau Daya koreksinya Juga harus Diberikan yang lebih optimal Dengan cara operasi Jadi Harapannya pasti Berbeda-beda ya Kalau misalnya pada usia Anak muda Pasti mereka mikir Wah depannya aja Saya usia 16 tahun Udah kayak gini Gimana saya usia 30 tahun Nah apalagi Kalau misalnya Datangnya dalam kondisi Antara 30 hingga 40 tahun Yang lagi fase Dimana mereka sibuk-sibuknya Mereka masih sibuk Aktif kerja Mereka masih sibuk Aktif Mau olahraga Segala macem Sehingga Ketika mereka diminta Untuk lehat Sebentar untuk Tindakan operatif Pasti akan sangat menantang Buat-buat mereka Nah yang ketiga Kalau pada segi orang tua Nah kalau orang tua Tantangannya Lain lagi Dari segi hal biologinya sendiri Tulangnya sudah cukup berbeda Dimana tulangnya Lebih mudah keropos Dan juga nanti Ditanya komplain Yang juga pasti Lebih sulit Kita ajak diskusi Untuk tidak boleh menapak Sehingga tantangannya Juga bisa terkadang Kalau misalnya kita kerjakan Membuat si pasien Menjadi stres Jadi artinya Dari variable usia aja Kadang-kadang sudah bisa Membuat tantangan-tantangan Tersendiri nih Berhubungan dengan Masalah tata laksananya Seperti data ilmi Ya Baik Bang Ter Terima kasih dok Jadi memang Kita luruskan Kalau misalkan Ada yang berpikiran Seperti itu Karena itu Jauh dari Jauh dari apa yang Yang seharusnya Karena Seperti tadi dokter Isan bilang Bahwa stakeholder Salah satu adalah dokter Jadi kalau misalkan Memang dilihat dari awal Gambarannya Kakinya bengkok Atau misalkan Tulang jarinya Tidak sesuai Itu gak usah Pikir panjang Kalau misalkan bingung Bisa tadi Kita tanyakan ke WA call center Dari RSM Kencana Ataupun juga bisa langsung Datang ke dokter Lortopedi Biar jelas Apa ini Apakah ini Banyan atau bukan Walaupun memang Tadi Memang dia Banyan Berarti yang dokter Sampaikan bahwa Semakin cepat kita tahu Bahkan kita bisa Makin cepat untuk Tata laksan dari Banyan tersebut Kita lanjut ya dok Ini ada dari Sobat Sehat Faza Faza Yosha Dia bertanya bahwa Ada solusi gak dok Untuk pasien yang Compliance-nya Atau Atau dia Terhadap Rehabilitasi rendah Jadi pasien itu Malas-malas Untuk Rehabilitasi Bagaimana dok Solusi untuk pasien Yang seperti itu dok Baik Memang Terkadang Saya sedikit lebih Memberikan waktu Untuk memberikan penertian Kepada setiap Sobat Sehat Yang memang Mau dan carakan Untuk operasi Karena bagaimanapun Yang saya bilang tadi Angka keberhasilan Sangat ditentukan Oleh salah satu Yang tingkat Kepala komplain Satu kepatuhan Dari pada si pasien Tidak menapak Karena kalau misalnya Pasien yang bilang Dok Saya masih Mau beraktifitas Saya masih sibuk Saya masih rapat Saya bilang Oh Kalau gitu Bu pak Sebaiknya kita tunda saja Operasinya Sampai dimana kira-kira Waktunya Sudah cukup luang Nah terkadang Dalam tanda kutip Covid Seperti ini pun juga Bisa memberikan Dalam tanda petik Bless in disguise Karena Jadi waktunya Lebih luang nih Jadi kalau misalnya Mereka mau sambil Work from home Juga masih bisa Dikerjakan tindakan Koreksi Dari bentuk tulangnya Jadi diharapkan Habis pasi operasi Masih bisa istirahat Tapi tetap Masih bisa kerja Karena masih bisa Work from home Seperti itu Salah-salah Ini ada pertanyaan Menarik juga nih dok Dari Sobat Sehat Anton 9576 Dia bertanya Jenis makanan Atau superman Atau kebutuhan tulang Apa nih dok Yang bagus Untuk Sebelum terjadi banian Atau memang Sudah terjadi banian Baik Coba kita luluskan Bahwasannya Konteks banian Tidak berhubungan Dengan kualitas tulang Kualitas tulang Itu berhubungan Dengan kalau misalnya Kita bilang kepadatan tulang Artinya kita bilang Kropos atau tidak Pastikan berhubungan Dengan berbagai Banyak Macam faktor Kita kembali lagi Kalau kita sebut Metabolisme tulang Pasti hubungannya Dengan ginjal Kemudian juga dengan Pelanjar paratiroid hormon Kemudian juga dengan Konteks daripada usus Dan juga Livernya Nah kalau punya Empat-empat masalah tersebut Pasti juga akan menyebabkan Metabolisme tulangnya Yang bermasalah Dan kalau kita ngomong Bahasa kropos tulang Kita juga harus lihat Seperti apa Kropos tulang Kropos tulang yang Akibat tidak pernah dipakai Namanya Disuse osteoporosis Kalau memang dalam konteks Yang tidak Misalnya habis Operasi angkat rahim Ataupun juga Dimana memang sudah Menopause Namanya post-menopause Menopausal osteoporosis Sehingga Atalaksananya Pasti berbeda Cuma kalau ditanya Susunya apa Yang paling penting Selama konsumsinya Baik Bukan hanya susu Mau kita Bahkan yang paling simpel Kalau ditanya Makan ikan teri pun Karena semua badan ikan teri itu Isinya tulang Itu kan juga kalsium Itu punya murah meriah Seperti itu Dan kita jangan khawatir Karena kita tinggal Di negara tropis Yang sinar matahari Ultravioletnya Sangat berlimpah Jadi dalam kalah putih Vitamin D Vitamin K Sama sekali Tidak ada masalah Seperti itu Jadi Dalam konteks Kita kembali lagi Karena konteks Banyan Tidak ada hubungan Dengan konsumsi Untuk metabolisme Tulang yang ada Semata-mata memang Karena akibat Proses tarikan ototnya Yang menyebabkan Dia menjadi bergeser Seperti itu Baik dok Terima kasih dok Sudah menjawab dok Ini ada tambahan Pertanyaannya dok Dari Sobat Sehat Ratna Adit Dia menyebutkan Waalaikumsalam Kepada Ibu Ratna Menyebutkan bahwa Ibu Ratna ini Usianya 38 tahun dok Pasnya Ibu Ratna Keluhannya Ada nyeri-nyeri Dibilang nyeri-nyeri Nyeri-nyeri lekit dok Di Jepol kaki Nah apakah ini Termasuk dunian Atau Tanda sakit yang lainnya dok Iya Yang lagi saya bilang tadi Kalau misalnya ditanya Nyeri Kembali lagi Apakah Banyan ini ada Atau tidak Kita lihat lagi Apakah Mbak Ratna Dijumpai ada Bentuk kaki yang bengkok Atau tidak Itu dulu Karena kalau ditanya Sumber nyeri Di jempol kaki Selain Banyan Ada tidak Oh banyak Apalagi itu dok Misalnya satu Memang cure Karena akibat Adanya peradangan Atau kita sebut Sebagai osteoartritis Tanpa harus ada Disertai dengan Banyan Yang kedua Ada apa lagi Misalnya Akibat daripada Suatu konteks Dimana terjadinya Cedera Atau luka Pada jaringan Lapisan sendi Di antara Cartilage Falang Proksimal Ataupun dengan Metatasal Jadi kesatu Lalu apalagi Misalnya kita sebut sebagai Stress fracture Stress fracture itu Paling sering Kalau di jempol Kena di dua tulang kecil Yang ada di bawah Jadi jempol Kita sebut sebagai tulang sesamoid Nah itu Seringkali Dia Tidak Terdeteksi dengan baik Karena memang tulangnya Kecil dan terabaikan Jadi makanya kadang-kadang Kita tentukan nih Dimana lokasi nyerinya Apakah di bawah Apakah benar-benar Di tersendian Atau Di ujung tepi Sisi medial Dari jari jempol Banyan Yang memang cocok Dengan pola sakit Pada Kasus Banyan Seperti itu dokter Sudah-sudah bisa menjawab Pertanyaan Mbak Ratna Baik dok Ya sebelum kita Melanjutkan Diskusi kita Demo saya sampaikan dulu nih dok Jadi Sobat sehat semua Sobat sehat sekarang Udah bisa nih Konsultasi dengan dokter Kesayangan Sobat sehat semua Salah satunya dengan Dokter Isa Nusman Dari rumah Melalui layanan Telekonsultasi RSCM Gencana Jadi sobat sehat Tetap di rumah Dan konsultasi Kesehatan Dengan dokter Kesayangan Atau dokter Dengan dokter Isa Salah satunya Melalui video call Dan obat Juga diantarkan Ke rumah Anda Dengan hal ini Mudah Aman Dan juga nyaman Caranya Bisa mengumum WA Center RSCM Gencana Di 0821 1257 7929 Atau Call Center 1500 135 Dan juga RSCM Gencana Ini saat ini Sudah menjadi Zona hijau Jadi untuk Yang ingin Memeriksakan Untuk Screening COVID-19 Apalagi di era New Normal ini Penting banget nih Karena kita harus Tetap waspada Walaupun sudah Beraktifitas Seperti biasa Tetap harus Waspada Dengan Virus COVID-19 Ini Jadi Sobat Sehat Juga bisa Melakukan screening Di RSCM Gencana Dan informasi Lebih lanjutnya Untuk detail Harga dan yang lainnya Dapat menghubungi WA Center Dan call center Dari nomor Yang tadi Saya sampaikan Bagaimana ada Pertanyaan Pertanyaan dari Sobat Sehat lainnya Kalau belum ada nih dok Ada juga tentang Bandian nih dok Kalau misalnya Bandian Kan dia dilakukan Operasi nih dok Tata laksana Untuk bandian Atau operasi Nah kira-kira Ada gak sih dok Komplikasi Atau Efek Setelah operasi Terhadap Operasi tersebut dok Baik Kalau ditanya komplikasi Dan juga efek samping Pasti tidak pernah lepas Dari semua Hal yang bersifat Dengan tindakan Jadi kita harus Kita jelaskan dengan baik Kepada setiap Sobat Sehat Mampu pasien Setiap orang Dengan karakteristik Tertentu Akan memiliki juga Komplikasi yang berbeda Satu Apabila memang Pasiennya dia Perokok berat Kedua Kemudian pasiennya Memiliki berat badan Atau yang obese Itu juga Memang pasti berbeda Dengan pasien yang dia Turus Ketiga Dengan konteks Apabila memang Dia suatu hal Baniannya Yang bersifat Dia tanpa penyebab Atau disertai dengan Underlying disease Seperti yang Tidak terhormatik Disebutkan Seperti Rematik Ataupun Asam urat Sehingga Sehingga Hal-hal Komorbid Tadi Sangat berpotensi Menimbulkan Efek samping Dan komplikasi Yang berbeda-beda Kalau kita tanya Apa sih Hambatan yang paling sering Satu Masalah Daripada luka Pasca operasi Kedua Daripada Masalah Kemungkinan Dia menyambung Atau tidak Antara tulang Yang kita lakukan Tidakkan pemotongan Ketiga Daripada Apakah bisa timbul Reaksi alergi Terhadap Penggunaan Implan yang ada Namun Biasanya Hal-hal tersebut Bisa kita minimalisir Dengan cara Memberikan Pengertian Dan juga Tahu Dari karakter Pasien yang ada Sehingga Biasanya Yang paling penting Kaki aja Dalam keadaan bersih Pun tetap Merupakan tempat Yang kotor Karena Kaki Biasanya terlalu Ketaknya di bawah Memang Diciptakan oleh Tuhan Untuk Berhadapan Bersentuhan Dengan tanah Dengan lantai Dimana banyak Umannya Sehingga Sangat penting Menjaga Kebersihan Pasca Tindakan operatifnya Dan juga Diharapkan Kepatuhan Daripada pasien Untuk bisa Kembali kontrol Merawat luka Menjaga Kebersihan Dan juga Patuh Untuk tidak Menapat Seperti itu Karena kalau ditanya Komplikasi Paling sering Yaitu Antara masalah Masalah infeksi Luka Kemudian Daripada Masalah Tulang Yang Sembuhnya Lebih lama Dibandingkan Tulang Yang lain Atau Yang paling Patal Kalau Misalnya Memang Pasiennya Bergerak Lalu cepat Bisa Menimbulkan Kelatnya Sendiri Tidak Cukup Penopang Kuat Daripada Tulang Yang ada Karena Gerakan Yang Dikerakan Lebih cepat Dibandingkan Sebelum Tulang Menyapu Jadi Hal-hal Tersebut Yang Paling Sering Timbul Komplikasi Atau Efek Samping Pasal Tindakan Operatif Namun Yang Paling Keting Masalah Nyeri Karena Luka Di kaki Itu Kulitnya Memang Secara Natural Tipis Sehingga Terkadang Yang Namanya Ambang Jadi Orang Berbeda Beda Mesti Diinfokan Kepada Setiap Penderita Ataupun Sobat Sehat Yang Memang Punya Bandingan Pasal Operasinya Biasanya Kontrol Ataupun Intervensi Nyerinya Harus Diberikan Secara Optimal Karena Memang Beberapa Pasien Saya Tidak Ada Yang Mengeluh Nyeri Namun Juga Ada Yang Menyeluh Apalagi Dalam Konteks H1 Hingga 5 Hari Pertama Rasanya Terkadang Mulai Dia Nyut Apabila Memang Si Orang Tersebut Ambang Nyerinya Dia Rendah Seperti Itu Dokter Hilmi Baik Dokter Jadi Untuk Yang Zaman Sekarang Ini Bahwa Udah Bukan Lagi Dimana Dokter Dan Pasien Sama-sama Diem Operasi Selesai Udah Tapi Kita Memang Harus Namanya Komunikasi Harus Ada Untuk Yang Sebelum Operasi Baik Setelah Operasi Karena Kita Sebagai Dokter Hanyalah Manusia Dok Dimana Kita Gak Bisa Gak Bisa Prediksi Oh Ada Sakit Tadi Rematik Oh Ada Ini Kalau Pasien Kita Gak Tahu Jadi Memang Harus Komunikasi Bagus Sebelum Operasi Dan Setelah Operasi Nah Hal Tersebut Yang Itu Juga Tadi Dokter Isan Sampaikan Bahwa Itu Juga Salah Satu Upaya Untuk Mengurangi Dari Komplikasi Yang Terjadi Pada Pintakan Operasinya Kita Lanjut Lagi Saya Lihat Ada Satu Pertanyaan Bagus Dari Cici Nasution Dimana Menanyakan Apakah Banyian Itu Banyian Itu Bisa Mengenai Satu Kaki Atau Dua Kaki Kalau Satu Kaki Gak Masalah Karena Bisa Kita Kerjakan Sekali Waktu Dan Selesai Namun Apabila Mengenai Dua Kaki Dua-duanya Mau Kita Kerjakan Untuk Operasi Harus Minimal Kita Kerjakan Satu Tahap Dulu Untuk Kaki Mana Yang Lebih Parah Kemudian Biasanya Jarak Waktu Untuk Operasi Kedua Kurang Lebih Tiga Bulan Sehingga Diharapkan Pada Saat Masa Transisi Untuk Rehabilitasi Pasca Operasi Yang Pertama Si Penderita Ataupun Sobat Sehat Masih Bisa Berjalan Atau Rehabilitasi Dengan Menggunakan Kaki Yang Sebagai Topangan Jadi Ada Penderita Ataupun Sobat Sehat Yang Memang Mau Operasinya Dua-duanya Itu Harus Kita Kerjakan Bertahap Operasi Yang Lebih Berat Perlu Nah Menyambung Ke Pembahasan Itu Ada Pertanyaan Yang Berhubungan Dari Sobat Sehat Sehat Laras Dia Menanyakan Untuk Pemakaian Sepatu Khusus Yang Setelah Operasi Tadi Itu Dipakai Berapa Lama Atau Jenis Seperti Apa Sepatu Khusus Kita Pakai Nanti Biasanya Kan Kalau Tindakan Banin Itu Kita Bisa Membagi Kaki Menjadi Tiga Lokasi Namanya Forefoot Midfoot Dan Hindfoot Nah Dalam Konteks Kita Mengkoreksi Daerah Banin Itu Yang Kita Koreksi Adalah Daerah Forefoot Jadi Kalau Apa Jenis Tipe Sepatu Yang Dipakai Namanya Forefoot Relief Pressure Shoes Jadi Adalah Sepatu Yang Bentuknya Lebih Tinggi Pada Sisi Forefoot Namun Mengapak Kaki Pada Sisi Midfoot Dan Hindfoot Jadi Kakinya Kayak Pakai Sepatu Kapal Tapi Jari Depannya Sedikit Lebih Melayang Harapannya Supaya Melayang Tidak Membawah Itu Bisa Kita Pasang Kepada Pasien Pasien Pasca Tindakan Biasanya Mulai Dari Minggu Ketiga Hingga Keempat Dimana Kita Lihat Lukanya Sudah Cukup Kering Sudah Baik Sehingga Mulai Transisi Dari Mulai Dia Full Tidak Menapak Hingga Dia Menapak Kita Bisa Pasang Antara Minggu Tiga Atau Ketiga Ketiga Amigo Keempat Seperti Dota Hilmi Baik Dok Ini ada Pertanyaan Menarik Dari Sobat Sehat Sige 99 Dok Pada Pasien Pasien Bandien Kan tadi Ada Gambaran Kita Nyeri Dan Sulit Bergerak Nah Ini Langkah Pertamanya Gimana Dok Misalkan Ada Keluhan Seperti Itu Apakah Langsung Kita Beli Obat Pengilang Rasa Nyeri Yang disebut Sebagai Bandien Pasti Nyerinya Bukan lagi Nyeri Yang Sifatnya Akun Pasti Nyerinya Adalah Nyeri Yang Sifat Kronik Kalau Nyeri Kronik Pasti Penyebabnya Sudah Berlangsung Sekian Lama Jadi Kalau Ditanya Dengan Nyeri Yang Di Hubungan Dengan Obat 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 Yang Kita Berikan Hanya Bisa Semata Mata Yang Sifat Yang Menekan Peradangan Atau Memang Kedua Menekan Rasa Sakit Namun Dalam Tanah Kutip Hal Tersebut Tidak Mengobati Kausa Daripada Hal Tersebut Nyerinya Sehingga Kita Lihat Aja Kalau Paling Penting Kalau Misalnya Memang Dia Nyerinya Kronik Sudah Barang Tentu Obat Sebenarnya Hanya Digunakan Untuk Mengurangi Nyerinya Sesaat Mereka Kembali Lagi Sehingga Kalau Sudah Kronik Mereka Mesalnya Memang Buat Cangka Panjang Sudah Pengguna Kompet Terus Menerus Sebaiknya Di Stop Lalu Kemudian Kembali Lagi Untuk Melihat Rediagnosa Apakah Memang Konteks Sesuai Dengan Bandien Jadi Kalau Memang Sesuai Sebaiknya Kita Langsung Masuk Ke Tindakan Operatif Mempertahankan Dengan Tindakan Tindakan Lain Menggunakan Spacer Karena Kalau Spacer Itu Pun Juga Hanya Terbatas Pada Memang Tingkat Klasifikasi Jenis Bandien Yang Ringan Tapi Kalau Sudah Masuk Sedang Mumpun Berat Biasanya Agak Sulit Seperti Sudah Dokter Baik Dokter Baik Kita Sudah Sudah Bahas Tentang Bandien Selama 46 Menit Jadi Sudah Banyak Banyak Sampai Detail Sampai Dalam Kita Bahas Insya Allah Sudah Tercover Semuanya Dan Mohon Maaf Kepada Sobat Set Yang Misalkan Pertanyaannya Belum Dijawab Mudah Sudah Dengan Diulang Dari Atau Melihat Dari Rekaman Dari Live Instagram Ini Mudah Bisa Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang Belum Terjawab Saat Ini Nah Terakhir Dari Dokter Apa Take Home Message Atau Pesan-pesan Bisa Dokter Sampaikan Kepada Masyarakat Luas Mengenai Banyin Ini Sesuai Tema Kita Hari Terima Kasih Dokter Ilmi Artinya Berangkat Daripada Konteks Banyin Satu Menekankan Ini Bukan Kondisi Berhubungan Dengan Hal Amasipat Mistris Ini Satu Pure Kondisi Yang Memang Terjadi Karena Akibat Kondisi Natural Yang Berhubungan Variasi Kasusnya Bisa Terjadi Dari Orang Muda Hingga Orang Tua Kemudian Kata Kuncinya Adalah Perubahan Bentuk Daripada Jempol Kaki Yang Menjadi Membengkok Kemudian Juga Bisa Disertai Dengan Keterlibatan Daripada Jari Dua Tiga Dan Bentuk Keluarannya Ada Akibat Bentuk Perubahan Kaki Kemudian Rasa Nyeri Dan Ketiga Adalah Masa Daripada Luka Sehingga Sangat Penting Buat Kita Yang Paling Paling Screening Dr. Hilmi Kalau Bisa Sudah Menemukan Hal Tersebut Secepatnya Kita Bisa Satu Melakukan Tindakan Melihat Bentuk Kakinya Kedua Melakukan Pemeriksaan Foto Ronsen Sehingga Kita Bisa Menentukan Derajat Ketingkat Keparahannya Yang Tadi Dibilang Ringan Sedang Atau Berat Sehingga Nanti Kita Bisa Menklasifikasikan Secara Baik Apakah Ini Masuk Yang Untuk Tanah Yang Masih Ada Ruang Untuk Konservatif Atau Ruang Yang Harus Segera Diberikan Tata Raksana Operatif Dan Saya Bidang Tadi Semua Tindakan Dalam Konteks Hal Tersebut Memiliki Angka Kekambuhan Antara Sekitar 5 Hingga 15 Persen Namun Biasanya Tidak Akan Lebih Buruk Dibandingkan Sebelum Pas Tindakan Dan Untuk Hal-hal Yang Berhubungan Masyarakat Teknik Operasi Sangat Dibutuhkan Kerjasama Antara Pihak Dokter Pihak Daripada Pasien Maupun Juga Dari Pihak Warga Karena Kalau Warga Juga Tidak Dukung Tidak Bantu Tidak Sebagai Sebagai Apa Namanya Yang Memberikan Bantuan Sebagai Mobilisasi Sementara Pada Pasien Di Rumah Juga Tidak Tidak Optimal Jadi Artinya Tiga Hal Tersebut Sangat Kita Tekankan Sebelum Dan Sesudah Pas Cet Tindakan Mudah Penjelasan Banin Atau Halus Falgus Nanti kelihatan Kalau di foto-foto Nah itu Bisa Kebayangkan Oh ini memang Saya Banin Atau enggak Seperti Dari Baik Dokter Subhanallah Kita sudah Di akhir Penghujung Duk Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Atas Semua Yang sudah Duk Tersampaikan Bahwa Dimana Banin Ini Memang Hal Yang sering Terjadi Pada Masyarakat Kaki Terlihat Bengkok Ada Anggapan Anggapan Yang Tadi Kita Sudah Luruskan Bahwa Perlu Kita Lihat Dan Kita Pantau Apalagi Kita Harus Memanfaatkan Dimana Teknologi Saat ini Sudah Sangat Canggih Kita Tinggal Buka HP Google Kita Lihat Tadi Yang Dokter Isan Sampaikan Kita Bisa Tahu Kayak Gini Gambarannya Mungkin Setelah Itu Kita Bisa Konsultasikan Ke Pakarnya Salah Satu Dengan Dokter Isan Terima kasih Banyak Dok Untuk Penasaran Sangat Lengkap Dan Juga Saya Juga Ingin Menyampaikan Jadwal Praktik Dokter Dok Untuk Sehari Harinya Di RSCM Dimana Dokter Dokter Isan Usman SPWD Konsultan Foten Henkel Praktik Di RSCM Kencana Setiap Hari Senin Rabu Dan Jumat Untuk Jadwalnya Nanti Bisa Diajukan Sesuai Dengan Perjanjian Yaitu Dengan WA Center Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Kemudian Untuk Mengingatkan Kembali Bahwa Sekarang RS Jum Kencana Kita Sudah Ada Program Atau Ada Layanan Yaitu Telekonsultasi Dimana Jika Memiliki Keluhan Atau Misalkan Tadi Bingung Apakah Ini Bani Atau Bukan Bisa Langsung Ditanyakan Melalui WA Call Center Dan Juga Bisa Langsung Berkomunikasi Dengan Dokter Kesayangan Di RS Kencana Yang Salah Satunya Dengan Dokter Isan Usman Bisa Video Call Bisa Memperlihatkan Apakah Dok Ini Baiknya Bagaimana Obatnya Apa Dan Juga Ada Layanan Obatnya Akan Diantarkan Jadi Memang RS Kencana Ini Membuat Untuk Pasien Menjadi Mudah Nyaman Dan Aman Karena Saat ini Kita Memang Lagi Mengalami Masa Pandemi COVID-19 Jadi Memang Yang paling Aman Kita Tetap Di rumah Tapi Jangan Sampai Ketika Kita Di rumah Malah Kita Tidak Berpikir Ke Kesehatan Kita Kita Bisa Konsultasi Melalui Telekonsultasi Tadi Kemudian Juga Di RSCM Ini Juga Sudah Zona Hijau Dimana Jika Ada Keluhan Yang Berhubungan Dengan COVID-19 Bisa Diperiksakan Screening Langsung Ke RSCM Kemudian Juga Kalau Untuk Konsultasi Langsung Pun Misalkan Tidak Puas Dengan Video Call Bisa Juga Dengan Konsultasi Langsung Dengan Dr. Isan Usman Dimana Praktek Beliau Praktek Di RSCM Kecana Setiap hari Senin Rabu Dan Jumat Untuk Jadwalnya Sesuai Dengan Perjanjian Baik Kita Sudah Di Penghujung Acara Terima Kasih Atas Partisipasi Dari Sobat Sehat Semua Terima Kasih Atas Pertanyaannya Yang Sangat Membuat Pencerahan Kepada Yang Lainnya Dan Juga Kita Bisa Dapat Pencerahan Dari Pakarnya Langsung Dari Dokter Isan Usman SPOT Konsultan Foten Enkel Supaya Tidak ada Lagi Mitos Atau Kabar-kabar Beren Tentang Tersebut Dan Sudah Diluruskan Oleh Dokter Isan Tadi Dan Untuk Yang Baru Bergabung Tidak Masalah Nanti Kita Bisa Lihat Lagi Dengan Rekaman Rekaman Live Instagram Ini Dimana Nanti Bisa Lihat Di feed Dari Rscm Kencana Dan Jangan Lupa Ketika Kita Lihat Videonya Jangan Lupa Di follow Juga Instagram Dari Rscm Kencana Supaya Instagram Kami Tetap Bisa Memberikan Edukasi Edukasi Menarik Contohnya Yang hari Ini Sudah Kita Lakukan Yaitu Edukasi Mengenai Penyakit Banian Kemudian Terima kasih Untuk Sobat Sehat Semua Atas Partisipasi Dan Perhatiannya Tetap Di rumah Aja Tetap Dilakukan Physical Dan Social Distancing Karena Kita Lagi Masa Pandemi Ini Harus Tetap Physical Dan Social Distancing Kemudian Kita Akan Pertemu Lagi Di Talk Selanjutnya RSCM Menolong Memberikan Yang Terbaik RSCM Kencana Melebihi Harapan Pelanggan Saya Faresa Hilmi Undur Diri Selamat Siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Datuk Tim Masa Misos Harapan Siang Tidak